Intro Pas jadi renovasi pada akhir Desember 2019 lalu, Terminal Angkutan Umum yang terletak di Kamali, Kecamatan Makkale, Kabupaten Tanah Toraja, kian mempesona dengan menghadirkan nuansa wisata. Dari tampilan terminal bertingkat 3 tersebut, didesain begitu indah, sebab di atas menara dan juga dinding bangunan terminal, terdapat ukiran khas Toraja. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Toraja, Armi Lenggo mengatakan, selain Terminal Kamali berfungsi menjadi tempat bongkar muat penumpang, terminal ini juga didukung sejumlah fasilitas bernuansa wisata, yang dilengkapi dengan menara pengawas di lantai 3, area kuliner, souvenir kastoraja, live musik, dan juga hidangan kopi kastoraja, tersedia di lantai 2. Sementara untuk lantai dasar, akan dijadikan sebagai ruang tunggu untuk para penumpang. Desain baru Terminal Makali dilakukan, untuk mendukung pembangunan, dan pengembangan pariwisata, di Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pola pikir tentang terminal. Kita di sektor perhubungan darat, selama ini asumsi masyarakat bahwa terminal itu kumu, kemudian juga penuh dengan premanisme, dan lain sebagainya, tentu mengacu pada kondisi itu, kita harus merubah pemikiran, yang mana kita harus tahu bahwa daerah ini akan daerah pariwisata. Tentu juga semua konsep yang harus kita lakukan, khususnya dari pemerintah daerah, untuk sektor perhubungan, kita mendukung program pemerintah, program Pak Bupati Tanah Toraja, dan Wakil Bupati Tanah Toraja, pada sektor pariwisata. Nah ini, konsep ini adalah terminal bernuansa pariwisata. Jadi, memang seirama dengan kebijakan Kementerian Perhubungan, yang mana terminal sebenarnya itu bukan hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi fasilitas-fasilitas pendukung yang harus disiapkan di terminal itu adalah seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu fasilitas kuliner, karena para penumpang yang akan ke Makassar atau keluar dari Toraja itu atau masuk ke Toraja ini bisa menikmati suasana di terminal, makanya bisa menikmati makanan yang nanti akan tersedia di pusat kuliner ini. Karena ini daerah pariwisata, tentu mungkin nanti ini ada keterkaitan dengan pembangunan bandara Toraja. Jadi, tamu-tamu yang masuk ke Toraja dari bandara bisa mampir di sini di terminal. Kemudian yang ke objek-objek wisata seperti objek wisata religi Buntu Burake, Pangok-Pangok atau mau ke Kabupaten Toraja Utara itu bisa mampir di terminal Makassar karena ini kita sudah siapkan semuanya, Pak. Jadi, kita jaminlah artinya untuk kebersihannya apa semua kita jamin. terima kasih. Terima kasih.